Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya? Di akhir pekan ini, semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota Edisi Minggu 12 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di poskota edisi kali ini Di antaranya, terkait kebakaran yang menewaskan 41 narapidana Senin 13 September 2021, Kualda Metro Jaya akan memanggil Kepala Lapas Kelas 1 Tanggerang, Banten Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan penyidik Kualda Metro Jaya telah membuat surat panggilan terhadap 20 orang untuk diperiksa sebagai saksi Ada pun saksi-saksi yang akan dimintai di antaranya Kepala Lapas Kelas 1 Tanggerang Terkait penyelidikan kasus ini, Ahmad Ramadan mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Tanggerang dan Kejati Banten terkait surat perintah dimulainya penyidikan Dalam penyelidikan yang dilakukan, polisi juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 14 handphone, CCTV, gembok, anak kunci, dan barang bukti lainnya yang dianggap perlu Berita selanjutnya berita kriminal Dua remaja mencuri musang beserta kandang-kandangnya viral di media sosial setelah aksinya terekam CCTV tetangga korban Pencurian terjadi di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat Salah satu akun Instagram yang membagikan rekaman kedua remaja saat sedang mengambil musang itu adalah akun Instagram at Contributor Jakarta Diketahui pencurian dua ekor musang tersebut terjadi pada Kamis 9 September 2021 sore Dalam rekaman video memperlihatkan dua orang remaja sedang melintas di sebuah perkampungan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat Kemudian satu orang pelaku dengan santainya mengambil dua ekor musang berikut dengan kandang-kandangnya sekaligus Kedua pelaku terlihat sangat santai dalam melakukan aksinya Bahkan satu pelaku yang mengeksekusi saking santainya sambil merokok Aksi keduanya pun terekam kamera pengawas Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini masih dari kisah duka keluarga narapidana yang menjadi korban terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang Banten Cerita duka kali ini datang dari keluarga Jueni, salah satu napi yang tewas dalam kebakaran tersebut Junaidi 28 tahun kakak kandung Jueni yang menyatakan sang adik dijadwalkan dalam waktu dekat akan bebas dari masa tahanannya Saat ditemui poskota di rumah sakit Polri, Keramatjati, Jakarta Timur Junaidi mengisahkan saat mendapat kabar mengenai Jueni pada Rabu pagi dirinya sedang bekerja Kabar itu diperoleh dari ibunya melalui sambungan telpon Yang lebih membuat duka mendalam keluarganya adalah padahal sejak dua pekan lalu Pihak petugas lapas Tangerang sudah mengurus berkas adik kandungnya yang akan dinyatakan bebas Namun takdir berkata lain Di tengah kebahagiaan hendak menyambut Jueni kembali dari masa tahanan akibat kasus narkoba Justru peristiwa kebakaran malam merenggut nyawa adik kesayangannya itu Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, lesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Renal Persada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih